Nama saya Hardono, posisi saya sebagai Project Manager dan Production Planning di PT. Sulabadi. Peran Project Manager di sini yaitu mengatur atau memanage dari proyek tersebut, yaitu dari hulu sampai hilir. Dari hulunya yaitu pengadaan material, dari hilirnya sampai kirim finish good ke customer. Membangun tip produksi yaitu membangun koordinasi antar semua lini. Dalam hal ini yaitu menyampaikan maksud dan tujuan dari proyek ini. Dengan semangat kebersamaan antar semua lini, yaitu harus satu bahasa, satu konsep, satu pemahaman, dan satu tujuan. Dari awal itu kita buat MPS namanya Master Plan Schedule. Di situ akan menyatumkan bahwa kebutuhan dan kedatangan material. Yang kedua yaitu kebutuhan mesin. Yang ketiga yaitu kebutuhan orang atau manpower. Yang keempat yaitu mengatur jadwal kirim finish good atau barang jadi. Di situ semua harus dikondisikan. Karena kedatangan material itu, salah satu dari komponen ini akan mencupat hasil dari produksi. Oke, masalah-masalah yang muncul di lini produksi, biasanya kita akan adakan meeting do. Di meeting di IPSU, kita menyampaikan problemnya apa, dan analisanya apa, dan actionnya apa. Nanti biasanya kita buat namanya PDCA, yaitu plan, do, check, action. Plan di sini mencantumkan dari problem tersebut, kita mau ngapain, actionnya apa. Kita plankan, yang kedua yaitu kita do, kita kerjakan. Dari planning tersebut kita kerjakan, setelah kita kerjakan, kita cek. Hasil dari yang kita kerjakan tadi, apakah sudah menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah dari cek tadi, ketika masalah itu sudah selesai, kita jadikan yang parameter standar SOP agar tidak terjadi untuk next problem yang sama. Harapannya di proyek kali ini, ya itu semua bisa berjalan lancar. Baik nanti dari supplier, mungkin dari internal kita, dan dari customer semuanya, harapannya semuanya lancar. Dan mohon doa rasanya buat semuanya, semoga proyek ini berjalan lancar di tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!